Halo kofren, disini ada soal sebuah drum minyak keliling alasnya 132 cm dan tingginya 80 cm Drum akan diisi minyak sampai penuh, berapa liter jumlah minyak yang dapat ditampung drum tersebut? Mari kita kerjakan bersama ya kofren Perhatikan bahwa bentuk alasnya sama dengan lingkaran Keliling alas sama dengan 132 cm Maka disini kita gunakan rumus dari keliling lingkaran Sama dengan 2 dikali P dikali R Untuk mencari terlebih dahulu nilai dari R kofren Maka disini, karena kelilingnya adalah bilangan yang habis dibagi oleh 22 Maka kita gunakan P22 per 7 Kemudian yang di ruas kanan Kita kalikan dulu 2 dengan pembilang 22 Hasilnya sama dengan 44 per 7 Kemudian untuk mendapatkan nilai dari R Langkah selanjutnya, kedua ruas kita kalikan dengan 7 kofren Maka untuk penyebut 7 dan pengali 7 Dapat sama-sama kita bagi dengan 7 7 dibagi 7 sama dengan 1 kofren Jadi jawaban kita adalah 924 cm Sama dengan 44 dikali R Untuk mendapatkan nilai dari R Kedua ruas kita bagi dengan 44 kofren Jadi kita peroleh 21 cm Sama dengan R Perhatikan yang diminta adalah dalam satuan liter Perhatikan 1 liter sama dengan 1 desimeter kubik Maka disini, jari-jari atau R sama dengan 21 cm Kita ubah satuannya menjadi desimeter terlebih dahulu kofren Menggunakan tangga satuan Aturannya adalah setiap naik satu anak tangga dibagi 10 Atau setiap turun satu anak tangga dikali dengan 10 Dari cm menuju desimeter tangganya naik satu langkah kofren Artinya sama dengan 21 dibagi 10 cm Hasilnya sama dengan 2,1 cm Kemudian diketahui tinggi atau T Sama dengan 80 cm Kita ubah menjadi desimeter Maka sama dengan 80 dibagi 10 desimeter Hasilnya sama dengan 8 desimeter kofren Jadi kita dapatkan jari-jari atau R sama dengan 2,1 desimeter Tinggi atau T sama dengan 8 desimeter Maka disini, volume tabung sama dengan P dikali R dikali R dikali T Sehingga volume minyak dalam drum Sama dengan P dikali R dikali R dikali T Karena jari-jari atau R adalah bilangan yang habis dibagi oleh 7 Maka kita gunakan P 22 per 7 Kemudian untuk penyebut 7 dan pengali 2,1 Dapat sama-sama kita bagi dengan 7 kofren 7 dibagi 7 sama dengan 1 2,1 dibagi 7 Sama dengan 0,3 Kemudian kita kalikan dulu 2 bilangan dari kiri Yaitu 22 dikali 0,3 desimeter Sama dengan 6,6 desimeter Kemudian dikali 2,1 desimeter Maka sama dengan 13,86 desimeter Dan dikali 8 desimeter Maka sama dengan 110,88 desimeter kubik kofren Karena 1 liter sama dengan 1 desimeter kubik Maka jawaban kita sama dengan 110,88 liter Wah hebat sudah selesai ini kofren Tetap semangat belajarnya ya kofren Sampai jumpa di soal selanjutnya Sampai jumpa di soal selanjutnya